Halo, balik lagi di Mulky Only dan kali ini kita akan revisi HG Gundam Barbatos Lupus Bootleg Gundam Barbatos Lupus adalah main mobil sulit dari seri Iron Blondador Pants di season kedua dan dipeloti oleh Mikazuki August sang karakter utama Barbatos Lupus adalah upgrade dari Gundam Barbatos Sixform yang armornya hancur ketika melawan Grey's Inn dan adegan paling epiknya itu ketika melawan si Mobile Armor Hashma dan untuk model kitnya, Bandai mengeluarkan high grade-nya pada tahun 2017 dengan kisaran harga Rp 170.000-200.000 nah, gak mau ketinggalan bootlegnya juga mengeluarkan kit KW-nya yang dibanderol dengan harga Rp 120.000-135.000 harganya gak terlalu jauh beda dengan yang asli, jadi ini worth it atau enggak nih yuk kita langsung lihat aja reviewnya, check it out nah, ini dia box art dari HG Barbatos Lupus Bootleg overall hampir sama dengan aslinya, tapi tanpa tulisan IBO-nya dan gak ada logonya sama sekali kemudian disini ada action post-nya, kemudian disini ada rear view dan front view-nya dan ada tulisan Barbatos Lupus gede kayak gini yang kita dapet dari paket pembeliannya, kita dapet manual box seperti ini foil sticker kayak gini, dan ada 5 runner termasuk PC dan stand base-nya kualitas bahannya tuh udah lumayan buat bootleg cetakannya sebagian besar udah oke, tapi seperti biasa warna stickernya agak metallic, beda jauh kayak aslinya proses perakitannya gak terlalu banyak masalah jadi snaffit-nya udah lumayan enak dan cepet banget rakitnya dan seperti biasa nih pinggangnya tulus parah banget, jadi ini mending dilem mati aja sih kemudian part merah di dagu mending dilem juga kemudian seamline-nya ada di bagian tangan sini dan ini cukup kelihatan sih tapi untuk nabaknya ini udah lumayan tersamarkan nah ini dia yang akan kita dapet setelah kita rakit kita dapet sepasang tangan mengepal seperti ini sepasang tangan yang menekuk seperti ini kita juga dapet short mask seperti ini dan bisa kita simpan di bagian backpack kita juga dapet extension part untuk bagian backpack dan dipasang seperti ini nih kemudian kita ada tambahan konektor untuk stand base dan terakhir kita juga dapet stand base-nya sendiri nah ini dia si guna barbatus lupus bootleg setelah dirakit buat kalian yang gak punya barbatus lupus bandai pertama kali lihat ini pasti kalian terkecoh ini bandai atau bukan jadi 90% ini udah mirip banget udah rapi dan build quality-nya udah bagus untuk ukuran bootleg paling bisa dibedain dari warna stikernya yang metallic terutama warna merahnya yuk kita lihat lebih dekat nih kayak gimana nah ini dia kepalanya detailnya bagus dan rapi kemudian bodinya juga oke banget detailnya oke dan rapi juga sayangnya warna birunya plastik permukaannya ini terlihat agak butek shoulder padnya juga sama persis dan gue suka banget pad merahnya kemudian detail tangannya yahut banget ciamik ya apalagi udah dipanelain kayak gini waist-nya juga sama persis dengan aslinya baik depan, samping, dan belakangnya kemudian kakinya juga mempunyai detail yang bagus banget dan rapi banget gak ada yang salah cetak buat bootleg ini amazing sih dan ini backpacknya simple kayak gini overall detailnya bagus banget sih untuk bar batas bootleg ini dan ini perbandingan dengan bandainya ini kepalanya seperti ini di bagian mulut punya bandainya ada detail garis hitam di bootlegnya tuh gak ada sama sekali kemudian untuk bodinya gue amazing ini udah sama persis sih kemudian shoulder padnya juga udah sama kayak gini begitu pula dengan tangannya secara bentuk sama paling cetakan lengannya bandai lebih rapi dibandingkan bootleg detail panelen di tangan bootleg lebih lebar sehingga detail panelennya lebih terlihat lucunya baik bootleg maupun bandai dua-duanya ada seamline di tangannya untuk waist ini mirip banget keduanya dan untuk kaki ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat pertama panelen bootleg lebih lebar dan bandai lebih halus dan rapi kemudian stiker hijau bandai juga lebih mudah kelihatannya bagian kaki sini juga detailnya sedikit berbeda antara bandai dan bootleg stiker warna kaki belakang bootleg merah metalik sedangkan bandai warna merah seperti warna plastik backpacknya juga sama kayak gini paling cetakan patah warna hitam bandai lebih rapi desain si Hagebar Batos Lupus Bootleg ini 100% mengikuti desain aslinya dimana ini adalah desain Gundam kesukaan sejuta umat Gundam ini tampil dengan agresif tapi elegan dengan bentuk tanduk yang lebih besar shoulder pad yang keren banget dengan pad merah dan lambang tekadannya kemudian bentuk tangan dan detailnya yang elegan kemudian waist samping yang panjang dan runcing dan bentuk kaki yang besar seperti serigala semuanya membentuk Gundam yang badas sekaligus elegan plus proporsi badannya juga oke banget enggak ada yang aneh dari proporsinya dan walaupun senjata yang kita dapat hanya sword maze saja tapi gue tetap puas kok buat mainin kit satu ini ditambah kita juga dapat stand base jadi tambah seru aja pose pose ini ya mantep banget Hagebar Batos Lupus Bootleg ini punya tinggi sekitaran 13,2 cm dan ini perbandingan si Hagebar Batos Lupusnya dengan si Barbatos-Barbatos yang lainnya tapi yang punya bandai ini kerenan mana nih artikulasi kepalanya itu bagus kayak gini nih cuman kalau misalkan diputer agak mentok aja shoulder padnya bisa dikesiniin tangannya udah bagus banget untuk artikulasinya ya seperti ini nah sayangnya untuk bagian dadanya loose kayak gini dan bisa diputer 360 dajat waistnya bisa digerakin seperti ini kakinya artikulasinya udah bagus banget untuk artikulasi kakinya tokokannya udah bagus juga dan kakinya bisa digerakin seperti ini backpacknya cuman bisa digerakin seperti ini kesimpulan review kita kali ini untuk si Hagebar Batos Lupus Bootleg ini menurut gue ini adalah salah satu gundam bootleg yang cukup oke minima salah pas perakitan dan jadinya pun hampir sama dengan aslinya kecuali stikernya sama pinggangnya yang loose parah kalau harga bandainya di atas 200 ribuan ini menurut gue cukup worth it sih cuman karena harganya di bawah 200 ribuan yang bandainya ini mendingan kalian beli yang aslinya aja sih ini cocoknya buat kalian yang belajar repaint, custom, kit bus, dan sebagainya nah itu aja sih review kita kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya sampai jumpa di video-video selanjutnya